oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to SMP Hurnas youtube channel and welcome to english area oke teman-teman semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat wal afiat oke teman-teman insyaallah hari ini kami akan menjelaskan materi kelas 8, di kelas 9 pun ada ya teman-teman ya tentang recount text recount text oke apa recount text itu teman-teman oke kira-kira recount text itu apa sih what is recount text masih banyak yang tanya kemarin juga ada yang kami menanyakan apa sih recount text itu oke let's check this out oke teman-teman hari ini kita akan mempelajari 3 poin ya di dalam recount text yang pertama what is the recount text kira-kira recount text itu apa sih oke yang kedua adalah how is the generic structure of recount text kira-kira struktur kebahasaannya itu seperti apa ya structure itu maksudnya struktur atau susunan atau tatanan bahasa ya kalau dalam bahasa Indonesia kemudian poin yang ketiga adalah what is the characteristic of recount text kira-kira ciri-cirinya apa sih karakteristik itu maksudnya ciri-ciri teman-teman ya ciri-ciri daripada recount text ini seperti apa oke mari kita lihat ya kita ulas satu-satu teman-teman ya sabar oke selanjutnya oke daripada banyak tanya kita lihat dulu ya slide selanjutnya yang pertama what is the recount text recount text itu apa recount text itu teman-teman kira-kira kalian pernah gak sih memiliki pengalaman yang menarik di masa lalu terus menjeritakan kembali menjeritakan kembali ke teman-teman kalian misalnya dalam kelas atau ketika pertemuan pertama bersama apa namanya ustaz-ustazah misalnya di awal semester biasanya ditanyakan ya pengalaman apa yang pernah terjadi kemarin di bulan ngapain saja dan sebagainya nah yang situasi tersebut atau situasi yang seperti ini di dalam bahasa Inggris juga ada ada nama textnya teman-teman yaitu recount text ya itu namanya recount text kalau diartikan kalau diartikan ya di dalam kamus recount itu bisa diartikan menceritakan ulang ya teman-teman ya menceritakan ulang tapi recount text itu sendiri apa sih nah ini dia recount text adalah sebuah text yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau ya yang pernah dialami sebelumnya teman-teman oke nah peristiwa ini atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi teman-teman benar-benar kalian rasakan gitu ya dan kontennya itu menghibur baik kalian rasakan sendiri ataupun orang lain rasakan ya pokoknya benar-benar pernah terjadi ingat di masa lampau oke selanjutnya yang kedua adalah how is the generic structure of recount text kira-kira tatanan atau struktur bahasa di dalam recount text itu memakai apa dan bagaimana oke mari kita lihat teman-teman nah generic structure itu di dalam recount text ada tiga ada tiga susunan teman-teman yaitu oke yang pertama adalah orientation atau pendahuluan orientation atau pendahuluan kemudian yang kedua adalah events events itu inti dari cerita atau isi cerita ya oke selanjutnya adalah reorientation reorientation itu bisa dibilang kesimpulan ataupun penutup ya teman-teman ya oke ini di dalam di dalam struktur konteks ya teman-teman ya oke selanjutnya kita ulangi lagi orientation pendahuluan kemudian event atau isi cerita inti cerita bisa dibilang seperti itu kemudian yang ketiga adalah reorientation atau kesimpulan dan penutup ya teman-teman ya oke selanjutnya adalah hmm kita ulas satu-satu ya orientation atau pendahuluan itu seperti apa nah mari kita simak teman-teman oke orientation atau pendahuluan itu adalah bagian orientation ini merupakan bagian pendahuluan atau pengenalan siapa yang dikenalkan yang dikenalkan adalah pemain atau pemeran atau atau subjek yang mengerjakan ya kemudian nah disini karena dalam text orientation ini ada berapa poin teman-teman yang pertama menceritakan siapa saja nah siapa saja ini yang dikenalkan oleh si si pencerita tadi ya oke menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut kemudian apa apa yang terjadi peristiwanya apa teman-teman ya kemudian selanjutnya tempat kalau dalam bahasa inggris namanya place ya place place itu tempat peristiwanya kemudian yang terakhir adalah waktu waktu itu kalau dalam bahasa inggris namanya time oke time and place biasanya apa namanya namanya kalau di dalam kalau di dalam bahasa inggris ya waktu-waktunya itu maksudnya terjadinya kapan pagi siang sore malam tengah malam pagi-pagi sekali atau dua tahun yang lalu oke dua tahun yang lalu di waktu apa maksudnya ya di waktu pagi siang sore malam dan lain-lainnya sudah paham ya insyaallah ya oke selanjutnya adalah selanjutnya yang kedua event atau inti cerita inti cerita itu atau isi cerita nah bagian ini dinamakan event dalam bahasa inggris ya event itu merupakan inti dari cerita nah pada bagian ini biasanya kita menceritakan semua yang terjadi semua yang terjadi secara beruruh berurutan dari awal sampai selesai ya secara beruruh berurutan kalau kita ngomong secara berurutan ya teman-teman ya itu berarti struktur katanya struktur kalimat dalam bahasanya itu memakai kata sambung ya memakai kata sambung kata sambung dalam bahasa inggris itu apa saja oke simak slide selanjutnya ya teman-teman ya ustazah akan menjelaskannya sedikit demi sedikit biar kalian nyambung ya jangan asal cepat-cepat saja tapi tidak nyambung jadi tidak bermanfaat jadinya ya jadi kita pelan-pelan saja asalkan kalian faham ya insyaallah oke selanjutnya adalah reorientation atau kesimpulan atau penutup ya oke selanjutnya disini apa sih reorientation itu oke reorientation itu adalah apa isinya isinya adalah kesimpulan dari isi cerita dari isi cerita biasanya kan kesimpulan itu nanti di penutupan tempatnya biasanya di paragraf terakhir oke poin selanjutnya bisa juga merupakan pendapat pendapat itu kalau dalam bahasa Inggris namanya statement ya pendapat pribadi dari si pencerita si pencerita itu maksudnya yang yang menceritakan kisah yang memiliki kisah ataupun dia menceritakan kisah orang lain tapi benar-benar terjadi atau benar-benar dialami ya oke kemudian reorientation ini bisa disebut juga bisa disebut juga akhir atau penutup ya akhir atau penutup dari cerita teman-teman ya oke sampai sini paham insyaallah paham ya teman-teman ya saya ulangi sekali lagi reorientation itu artinya kesimpulan atau penutup oke isinya apa isinya kesimpulan kesimpulan dari seluruh cerita biasanya ada di paragraf terakhir ya kemudian bisa juga merupakan pendapat ya kadang juga apa namanya bisa juga pesan moral dan sebagainya ya tentang cerita itu tersebut reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup oke untuk slide selanjutnya insyaallah nomor tiga ya nomor tiga adalah what is the characteristic of recount text ya sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri atau karakteristik dalam bahasa indonesianya ya ciri-ciri dari recount text ada berapa ciri-cirinya teman-teman oke let's check this out yang pertama adalah ya ciri-cirinya recount text ini biasanya memiliki judul yang merangkum text ya jadi judulnya merangkum text contohnya seperti apa lihat disini teman-teman contohnya contohnya ini ya my vacation to Bali ya my vacation to Bali oke jadi kalau judulnya my vacation to Bali maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali oke kalau judulnya my vacation to Bali tapi ceritanya gelambiar misalnya tiba-tiba menceritakan di Jogja tiba-tiba menceritakan di Australia di Amerika nah itu gak nyambung jadinya ya jadi bener-bener di konteks itu sesuai dengan judulnya ya bener-bener merangkum semua isi dari dari isi ceritanya ini contohnya my vacation to Bali oke my vacation to Bali jadi isi dari ceritanya adalah ya ceritanya menceritakan menceritakan liburan di Bali oke teman-teman selanjutnya nah ini poin pertama ya ini poin pertama kemudian poin kedua adalah poin kedua ceritanya di konteks itu adalah menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau sudah berlalu ya kalau menceritakan tentang masa lampau berarti di konteks harus menggunakan apa teman-teman fokus sama tulisan merah ya harus menggunakan apa tensisnya menggunakan past past tense ya past tense past tense itu tensis yang berhubungan dengan masa masa lampau atau yang sudah terjadi ya teman-teman sudah pernah jelaskan simple past atau past tense di dalam kelas insyaallah kalian sudah paham ya kalau kurang paham bisa WA ustazah seperti contohnya teman-teman yang pernah WA saya ya dan langsung bertanya oke contohnya bagaimana ini contohnya ini contoh simple saja teman-teman contohnya last month I went to Bali with my family ya disini mana past tense-nya past tense-nya dah bisa dilihat disini ya tulisan merah last ini menunjukkan bahwasannya sudah terjadi di masa lampau ya bulan lalu entah itu bulan apa pokoknya bulannya sudah berlalu ya oke kemudian disini ada when 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 itu when itu bentuk past tense daripada daripada apa teman-teman go ya go itu per pergi oke ini bentuk past tense-nya ya oke selanjutnya selanjutnya adalah nah ini poin terakhir semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan seperti saya katakan di selet yang sebelumnya secara berurutan ya teman-teman ya kalau ngomong secara berurutan berarti dia harus memakai kata sambung ya kata sambung dalam bahasa inggris namanya conjunction ya conjunction atau konjungsi kalau dalam bahasa indonesianya juga ya selain kata sambung juga bisa dibilang konjungsi ya kalau dalam bahasa inggris namanya conjunction nah contohnya seperti ini when later then after before dan lain-lainnya masih banyak ya teman-teman ya insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang di kesempatan yang lainnya insya Allah saya jelaskan conjunction itu yang seperti apa apa namanya daftar conjunction ada berapa gitu ya banyak sekali teman-teman ya jadi gak cukup kalau ditulis semuanya disini oke saya harap kalian insya Allah faham ya yang pertama tadi apa recount text itu ciri-cirinya adalah memiliki judul yang merangkum text ya contohnya di apa di kotak yang nomor 2 ya kemudian ya warna ungu coba fokus disini ciri-cirinya adalah nah peristiwanya itu sudah terjadi di masa lampau jadi dia menggunakan past past tense tensesnya contohnya seperti ini oke 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 sekarang fokus di kolom terakhir warna biru nah kejadiannya harus diceritakan secara beruntun atau berurutan ya dengan menggunakan apa kata sam kata sambung kata sambung itu banyak teman-teman ya ini contohnya contoh simpelnya when later then after before dan lain-lainnya oke thank you insya Allah di next meeting saya lanjutkan lagi ya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh recount text berupa text yang panjang sekali ya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat teman-teman stay safe at your home bye bye bye